Pemirsa Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadisadikin memastikan vaksinasi pertama di Indonesia akan dimulai hari ini. Budi memastikan vaksin yang didistribusikan sudah mendapat izin edar dari BPOM. Distribusi vaksin yang sudah dinantikan masyarakat akan mulai dilakukan. Menteri Kesehatan RI Budi Gunadisadikin menegaskan Rabu ini merupakan hari pertama dilakukan vaksinasi. Budi pun menyebut Presiden RI Joko Widodo akan menjadi yang pertama divaksinasi. Budi juga mengatakan vaksinasi bisa dilakukan setelah mendapatkan izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Untuk itu Budi meminta masyarakat untuk tidak perlu khawatir akan keamanan vaksin. Besok dari Sinovac ini akan bisa diproses oleh Bio Farma dalam jangka waktu satu bulan. Sehingga nanti di awal Februari kita sudah punya 12 juta vaksin jadi dari 15 juta baku ini. Ada berita baik juga disampaikan oleh Ibu Menlu. Kerjasama multilateral kita dengan Gavi juga kelihatannya akan menghasilkan keputusannya baik. Diharapkan bahwa 5 minimal 54 juta dosis, maksimal bisa menjadi 108 juta dosis. Budi pun menjelaskan setelah vaksinasi pertama pada Rabu, distribusi vaksin akan mulai diberikan kepada masyarakat prioritas khusus terlebih dahulu. Tahapan pelaksanaan vaksin virus corona di Indonesia terbagi menjadi empat. Tahapan pertama dan kedua dilaksanakan pada Januari hingga April 2021. Sementara tahapan ketiga dan keempat dilaksanakan pada April 2021 hingga Maret 2022. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews, Loporka.